Assalamualaikum Hai Mam Di video kali ini Aku mau berbagi resep kue tradisional Yang kita bungkus menggunakan daun pisang Rasanya enak Cara buatnya mudah Cocok untuk jadi camilan di rumah Mau tau gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita buat Pertama siapkan wok pan Tuangkan 400 gram labu kuning yang telah dikukus Untuk menghaluskannya Aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet By Ideal Life IL172A Yang terbuat dari bahan silikon berkualitas Dan gagang kayu yang ringan Serta nyaman untuk digunakan Langsung aja kita haluskan labu kuningnya Seperti ini Kalau sudah halus Kita tuangkan 150 gram tepung beras 2 sendok makan tepung tapioca 100 gram gula pasir Sejumput garam Dan setengah sendok teh vanili Kita aduk terlebih dahulu ya Hingga tercampur Kemudian kita tuangkan 300 ml santan Kita aduk kembali adonannya Kalau sudah tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan pewarna makanan Warna kuning tua Sebanyak 1 tetes Kita aduk hingga warnanya tercampur Tapi ini opsional ya Kalau tidak mau ditambah pewarna makanan Juga tidak apa-apa Untuk memasak adonan ini Aku menggunakan wok cookware By Ideal Life Il 28 WK Yang dibuat dengan teknologi Jerman Non-stick Anti lengket Dan mudah dibersihkan Kita masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Agar tidak gosong Buat kalian yang baru pertama kali mampir Ke channel youtube ini Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tanda loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan resep penarik lainnya Terima kasih Oke ini adonannya sudah mulai mengental Kita aduk terus hingga kalis Kalau sudah kalis seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat Selanjutnya kue ini kita bungkus dengan daun pisang Kita olesi terlebih dahulu Daun pisang menggunakan minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Lalu kita ambil adonan secukupnya Ini kita bentuk lonjong Kemudian adonannya kita bentuk Kalau bentuknya sudah bagus Daun pisangnya bisa langsung kita gulung ya Sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang Oke seperti ini ya hasilnya Kita ulangi lagi Kita olesi daun pisang Menggunakan minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Lalu kita ambil adonan secukupnya Kemudian adonannya kita bentuk lonjong Seperti ini Kalau sudah daun pisangnya bisa langsung kita gulung Sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang ya Mudah banget kan ngebungkusnya Oke seperti ini Lakukan hingga selesai Kalau sudah selesai langsung saja kita kukus Ini kukusannya sudah panas Kita susun kue ke dalam kukusan Oh iya untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Kalau sudah disusun langsung saja kita tutup Dan kukus selama kurang lebih 25 menit Atau hingga matang Kalau sudah 25 menit Kuenya sudah matang Siap untuk diangkat Ini dia Kue lemet labu kuningnya sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Manis dan gurih Teksturnya lembut dan kenyal Cara buatnya mudah Cocok banget untuk kita hidangkan saat ada acara keluarga Atau bisa juga jadi camilan di rumah Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk peralatan masak yang aku gunakan Semua by Ideal Life Mulai dari set spatula dan wok cookware Link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi Yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya Terima kasih Sampai jumpa